Intro Alhamdulillah Pondok Pesantren Janampinggan atas asuhan dari Guru Mulia kita Buya Syakuryasin MA akan memberikan kajian secara spesial selama bulan syurah Ramadan yakni kajian dengan tema Mencari Tuhan dan ada pun pedoman kitab yang akan kita baca pada Ramadan ini adalah rakyatullah karya besar dari Syekh Dr. Mustafa Muhammad dan setiap hari digelar dari mulai pukul 14 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang sampai pukul 4 sore hari dan tentu saja di acara kajian ini seperti biasa setelah pembacaan kitab rakyatullah kita juga akan mengadakan dialog secara virtual dan dialog itu pun dilaksanakan bagi teman-teman kita yang saat ini ada di studio atau di Pondok Pesantren Janampinggan atau juga untuk Sobat Tima TV yang saat ini berada di virtual dan Sobat Tima TV setiap hari bisa mengikuti acara ini sekali lagi dari mulai jam 14 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan acara ini disiarkan secara langsung dari komplek pendidikan Pondok Pesantren Janampinggan dan Indramayu dan Pondok Pesantren Janampinggan saat ini sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat MTS, MA, dan SMK kemudian untuk prosedur cara pendaftarannya bisa dilihat dalam running tag yang ada di layar ini baik Sobat Tima TV langsung saja kita langsung bergabung dengan guru mulia kita pengasuh Pondok Pesantren Janampinggan Buya Syakur Yasin, MA untuk mulai kajian pada kesempatan hari kedua Ramadhan 14 42 Hijriah pada hari ini kami persilahkan kepada Buya Syakur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah tawakatu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah ashadu an la ila ila Allah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajba'ina ma'bad hadirin hadirat rahimahkumullah bulan puasa ini selama bulan puasa semua kegiatan rutin kita liburkan khusus bulan puasa ini kita ngaji tiap hari kitabnya adalah raitullah semua yang kita angkat adalah mencari Tuhan dimulai pada hari kedua awal puasa dan nanti diakhiri berapa hari sebelum lebaran 5 hari 5 hari sebelum lebaran sudah selesai berarti hanya 23 hari berarti kalau gitu sekitar 23-24 hari nanti kitab ini tentu atau kata pengantar dari dokter Mustafa Mahmud tidak usah kita baca nanti waktunya habis langsung saja kepada materi halaman 20 yaitu tentang keesahan Tuhan dan sebelum saya baca ini sudah saya terjemahkan dulu dengan bahasa Indonesia yang katakanlah agak layak lah bahasanya kalau puitis mungkin sulit sekali ya saya sudah coba tadi itu aduh ini gimana materinya begini jadi yang penting saya paham aja dulu tapi insyaallah lebih dipahami saya baca terjemahnya baru kemudian saya baca teks kitabnya kemudian saya terangkan dan selalu saya buka forum dan menjawab bismillahirrahmanirrahim bapak pertama adalah Andit Tauhin tentang keesahan Tuhan ya terjemahkan itu bapak pertama itu ada enam halaman kita baca tiga halaman sejalah perangkat lingga kebur satu dua tiga tentang keesahan Tuhan Tuhan berkata kepada hambanya Tuhan berkata kepada hambanya engkau sama sekali tidak memiliki apapun engkau sama sekali tidak memiliki apapun kecuali bila kuberikan kepemilikan itu kepadamu engkau tidak memiliki apapun sekalipun nyawamu sendiri karena aku yang menciptanya atau aku yang menciptakannya termasuk juga jasadmu bukan milikmu karena aku yang menyempurnakannya engkau bisa ada karena aku berdasarkan keputusanku engkau dihadirkan di dunia ini engkau dihadirkan di dunia ini berdasarkan keputusanku wahai hambaku katakanlah la ilaha ilallah Tuhan itu hanya Allah kemudian bersikaplah secara konsisten untuk selamanya sehingga engkau yakini bahwa tidak ada Tuhan selain aku tidak ada yang benar-benar eksis kecuali milikku semua apa saja selain aku adalah berasal dariku buatan tanganku dan kutiupkan dari rohku wahai hambaku apa saja adalah milikku sehingga jangan berebut apa saja yang menjadi milikku segala sesuatu kembali kepadaku nanti aku yang akan menentukan hasilnya berdasarkan kekuasaanku lalu ku jadikan berlimpah berdasarkan kemurahanku ketika engkau pasrakan segala sesuatu kepadaku engkau akan selamat dari segala sesuatu ketahuilah bahwa seorang hamba yang telah menerima kepercayaanku akan mengembalikan apa saja kepadaku lihatlah aku bagaimana aku mengatur pembagian rejeki engkau akan melihat yang ku beri dan yang ku tolak adalah dua namaku yang ingin ku perkenalkan kepadamu wahai hambaku engkau telah melihatku sebelum engkau hadir di dunia dan engkau mengenali apa yang kau lihat menjadi tempat kembali bagi segala sesuatu kemudian aku ciptakan segala sesuatu untukmu lalu ku kembangkan semua itu sebagai tirai penutup atas dirimu lalu engkau ku tutupi dengan dirimu sendiri lalu engkau ku tutupi dengan diri orang lain lalu kubuat segala sesuatu menyerumu kepada dirinya akhirnya menjadi hijab untuk melihatku terima kasih oke ini gak usah diserah lagi atau mau diserah nanti kapan-kapan boleh ya boleh oke ini terjemahan dari Anit Tauhid Allah berkata kepada hambanya ya abdu wahai hambaku anda sesungguhnya engkau tidak memiliki apapun hakikatnya engkau tidak punya apa-apa kamu tidak memiliki apapun beligableg apa-apa ila memelaktuka kecuali aku yang memberikan hak kepemilikan itu kepadamu bisanya kamu punya sesuatu karena aku yang mengasih kepada kamu hak kepemilikan hak kepemilikan pun bukan hak kepemilikan sertifikat itu hanya HGU hanya hak guna usaha atau hak guna pakai suatu waktu nanti aku ambil lagi itu jadi apapun yang kau miliki sebetulnya tidak lebih itu adalah titipanku kepadamu aku beri namanya hak guna pakai atau hak guna usaha setelah setelah kontraknya kamu pulang itu semua aku ambil semuanya setuju silahkan yaudah termasuk juga engkau tidak memiliki dirimu karena dirimu itu jiwamu itu adalah aku yang menciptakan engkau bukan mencipta sendiri ya dirimu adalah bukan ciptaan mu pada saya atau tidak ini bukan teori ini realita dirimu bukan ciptaan mu kalau iya memang dirimu itu adalah ciptaan mu tentu engkau akan menciptakan dirimu orang yang paling cerdas betul enggak kenapa jadinya oon iya karena aku yang cipta termasuk jasadmu juga aku yang menyempurnakannya kubuat matamu begitu indah itu aku yang menyempurnakannya matamu sejajar itu aku yang menciptakannya teringin mau dua di samping dengan dengan parabolanya dengan antenya ya menampung suara dengan hidung di tengah-tengah dengan dua lubang dengan wajah yang cantik cerita itu aku yang membangun kamu tidak terlibat saya juga kalau bisa mah pengen badan saya kayak Pak Edi gede tinggi tapi ini kan bukan buka pikiran nanku bikinannya siapa bikinannya Allah ini satu hal yang sebatnya merupakan badihiyat badihiyat itu bahasa jawanya gampang jilipang enggak saya pakai teori hal yang paling gampang iya kalau 2 miliar 750 juta dikalikan 3 setengah mikirnya setengah mati kamu nih tapi kalau satu tambah satu iya nerbadihiyat yang sifatnya intuitif lah secara gampang aja bisa paham bahwa jahsanmu bukan ciptaan iya bukan ciptaan bukan bikinan mu karena aku yang menyempurnakan ketika kau sempurna aku yang menyempurnakan ketika kau cacat lahir sempat tangan tanpa kaki memang aku sengaja bikin seperti itu supaya orang tubuhnya sempurna bersyukur kepada aku kalau semua manusia kau buat sempurna semuanya kau akan tidak mengakui akan kekuasaanku ketika ada orang cacat gak bisa melihat gak bisa mendengar gak bisa bicara itu untuk percontohan bagi dirimu untuk bersyukur kepada aku untuk kau dikasih bisa ngomong paham gak kalau orang mukanya jelek itu buat contoh buat kamu supaya kamu bersyukur dikasih wajah yang cantik tuh yang jelek hidungnya menesek ke dalam bibirnya doer ya matanya kicara satu baru engkau sadar bahwa engkau cantik silit dan engkau bersyukur nah kalau aku balik gimana kamu yang cacat dia yang cantik ya boro-boro bersyukur kepada aku malah engkau hindakan orang yang cacat itu ya sama sekali tidak kau hormati kasihan juga enggak ya nyabarang jalan juga orang bus nyabarang jalan kamu enggak peduli seakan aja betul gak begitu ini satu ini artinya apa minal badihiyat yang gampang sekali bisa dipahami engkau bisanya tegak berdiri bisanya eksis itu aku yang menentukan berdasarkan keputusanku engkau kuhadirkan ke dunia ini siapa yang yang memutuskan engkau hadir ke bumi bukan dirimu bukan bapakmu dan bukan ibumu ibu bapakmu tidak pernah terbesit pikiran sedikitpun untuk membuat kamu dari awal juga bapak dan ibumu hanya untuk mencari kesenangannya sendiri kamu lahir berdasarkan keputusan Tuhan banyak orang yang pengen punya anak sampai 15 tahun enggak punya anak banyak kak dukun habis dukunya dukunya enggak bisa bayi tabung enggak jadi juga cloning apalagi terus nah ini adalah paling mendasar jadi namanya Tauhid mengesahkan Tuhan tolong jangan terbatas hanya engkau menyadari Tuhan satu paham itu gampang kemah eh santun itu bukan hanya bilangannya satu bukan satu juga bukan satu matematika ya kalau satu matematika bisa dibagi dua enggak jadinya berapa berapa setengah bagi empat jadi berapa kalau satunya Tuhan bisa dibagi enggak eh bukan satu matematika satu keutuhan jadi mahasisah itu bukan hanya bilangannya satu ya satu keputusan satu kehendak satu keinginan satu kekuasaan itu maksudnya you are nothing kalau tidak ada apa-apanya dari keberadaanmu bersekan keputusan Tuhan jasadmu keciptaan Tuhan kehadiranmu siapa yang menghadirkan nah itu mengesahkan Tuhan seperti itu bukan hanya satu lawan dua bukan bukan hanya satu sama dengan setengah di tamu setengah bukan itu satunya itu paham iya sampai engkau bisa eksis juga itu aku yang menentukan wabikali mati dan dengan keputusanku juga jikta idat dunia engkau hadir di dunia keputusanku ya sehingga pada ngelawan ngelawan tembongnya bagian kita bagian malekat bagian setan iblis iya kan aku yang menentukan dan aku bisa memaksakan segalanya aku bisa memaksakan segalanya aku maha pemaksa tujuh atau tidak iya iya al-kohar limanil mulkul yawm lillahi lwahid al-kohar punya siapa kerajaan dunia ini untuk Tuhan yang maha pemaksa al-kohar dipaksakan suka tidak suka aku menjadi ini pasti terjadi karena aku adalah Tuhan aku bukan level seperti kamu aku adalah makhlukku itu kalau ngomong lebih keras selainnya ya abdu wahai hambaku yuk katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah atau bahasa Indonesia yang agak sedapnya Tuhan itu hanya Allah semestakim lalu setelah engkau memproklamirkan buat Tuhan hanya Allah bersikap konsisten untuk selamanya sing ajeg sing lempeng jangan mancelah mencelet jangan leab leob iya jangan bergoyang tidak Tuhan kecuali aku Tuhan itu hanya aku itu tidak ada suatu wujud keberadaan yang asli ada tidak ada sesuatu yang wujud aslinya kecuali adalah milikku untukku apa saja di alam dunia ini langit bumi matahari bulan merkerius iya venus bumi mars jupiter iya saturnus uranus neptunus pluto dan semua galaksi galaksi semuanya selain aku apa saja wukulu masjiwaya min ini adalah berasal dari aku bersumber dari aku semuanya berawal dari aku datangnya daripada aku hasil ciptaan tanganku milikku kuciptakan sendiri kubuat sendiri dan juga kutiupkan dari rohku selesai semuanya kurang apa lagi sampai rohnya kutiupkan dari rohku aku yang buat warahmat hidungnya mancung aku yang buat darwijam hidungnya pesek aku yang buat yang menetel seperlunya juga aku yang buat yang ada bolongannya saja aku yang buat semuanya itu hasil kerja tanganku ya abdu semua apa saja yang ada di langit yang ada di bumi ini semuanya adalah milikku ngerti ke atas ini semua milikku manusia paham gak semuanya milikku semuanya kamu tidak lebih sebagai tamu kok tidak untuk selamanya kok jangan berantem dengan aku merebutkan sesuatu yang menjadi milikku jangan berebut kepemilikan bersamaku semuanya milikku kamu tidak punya apa-apa kuberikan kepadamu kapan saja dan ku ambil darimu kapan saja pada urusan setuju silahkan tidak sudah selesai kalau gak mau ya sudah pulang ke sana ini harus diterjemahkan Allah segala gitu ya selama ini kan kamu kan ya Tuhan itu Rahman Rahim iya tapi ingat Allah juga shadi dunai kab mengerti Allah juga maha galak Allah juga maha pemaksa Allah juga shadi dunai kab Allah juga shari Allah juga muntakimu Allah juga maha pendendang Allah maha marah iya jadi yang enak aja Rahman Rahim iya iya yang lengkap dong dari dua sisi jadi jangan latunazah jangan berebut apa saja yang jadi milik udah jangan rebutan ngerti gak jangan rebutan jadi gini kamu mengatakannya minal muwahidin mengklaim aku muwahidun aku mengesahkan Tuhan Tuhan ku maha esa dimana kesan Tuhan mu ketika ku tanya dari mana rumah ini sebagusnya kau bangun kau jawab ini adalah hasil keringat kerja keras hasil jerih payahku keringatku mobil dari mana beli mana 3 miliar dimana dari dealer istrimu cantik iya dikemat jadi engkau bertuhan dan engkau mengklaim Tuhan mu esa dimana keesaannya engkau membanggakan dengan kecantikanmu engkau membanggakan dengan keilmuanmu engkau merasa dapat harta dapat susah payah sendiri dimana keberadaan Tuhan siang selama ini kau yakin aku dapatkan sendiri hati jerih payahku banding tulang peres keringat kepala jadi kaki kaki jadi siang jadi malam malam jadi jadi siang banding tulang peres keringat gak dikasih Tuhan enggak mau dapat cewek sendiri kok dimana esanya kalau Tuhan rumah Maha Esa ternyata ketika sakit lalu Allah kasih kesembuhan yang disancung dokter kok yang dipunya-punya obat patent atau kalau ada dukunya dukunya disebut sakti-sakti Allah memang gak sakti yang sakti dukun itukah makna ini lagi memaknai keesaan Tuhan hanya Allah semuanya hanya Allah yang bikin kau kaya hanya Allah yang bikin kau sakit hanya Allah hanya satu yang menyembuhkan hanya Allah yang menciptakan alami hanya Allah itulah mana Esa bukan Esa satu tahan beli ini sakit siapa yang bikin penyakit hanya Allah yang menyembuhkan hanya Allah kritika semuanya hanya Allah bertingkah sudah mengesahkan Tuhan itu mana Tuhan bukan satu bilangannya bukan dua ya jadi jangan berantem memperebutkan sesuatu yang menjadi milik ya sudah dimana kita mengimplementasikannya ketika Pak Edi mobilnya hilang alfarnya hilang mobil alfarnya hilang siapa siapa yang bisa mengambil mobilmu siapa yang bisa menghilangkan mobilmu ya sudah jangan dengan nas ya sudah tinggal minta lagi ya Allah aku ikhlas aku minta lagi yang baru apa namanya bagi yang Toyota tidak gitu mono well fire ya Allah aku ikhlas alfarnya hilang aku minta well fire dikasih jangan lalu marah marah sebab maling sendiri pun kalau Allah tidak kasih izin tidak akan bisa menciri mobilmu itu tau si kabayan iya akan dirabok rumahnya akan dijahati perutnya diteken malah pengen berak keluar akhirnya selamatkan itu kan si kabayan iya iya kali-kali keselamat bahaya ya kan kejujuran hatinya jika diselamat aja semacam itu itu maknanya mengesahkan Tuhan itu jangan berebut kepemilikan masalahnya bagaimana kau itu meyakini Tuhan Maha Esa tapi berebut kepemilikan dengan Tuhan orang yang berebut kepemilikan bersetru enggak bermusuhan enggak ke pengadilan enggak mobil Alphard ada yang mengaku ini mobil saya tapi dia saya dapat peliko ini kuitansinya orang ini juga aku punya BPKB nya berantem enggak polisi jadi ketika engkau merasa memiliki di dunia ini apapun yang engkau miliki sekecil apapun jangan pernah merasa memiliki itu milik Tuhan ketika engkau mengklaim dalam milikku berarti engkau berantem dengan Tuhan paham aja heran jadi sebetulnya kita tidak memiliki apapun kita hanya dititipi oleh Allah hanya hak guna pakai hanya hak guna usaha untuk sementara nanti kemana kau tinggalkan semuanya nanti saat-saat ketika kamu akan yakin bahwa itu bukan milikmu pada saat engkau pulang udah jatuh tempoh sudah expire udah udah kadal luar sanya udah datang engkau dia akan minta tambahan waktu ya Allah aku jangan pulang dulu karena anakku masih baru tamatan SD nanti kira-kira sudah selesai kuliah gak bisa yaudah deh ditunda setahun gak bisa ya sudah satu jam aja bertemu dulu gak bisa satu menit gak bisa satu detik pun gak bisa pulang share sekalian pantung nanti ketika kamu pulang baju pakai sarung pakai gemaya pakai tope nanti baju gak apa namanya ketika pulang nanti baju gak apa bajunya namanya kafan warnanya apa warna batik gak pakai baju seragam namanya kafan ada kantongnya gak nanti naruangnya dimana gak ada karena kamu tinggalkan semuanya wih paham kain kain kapan pedi gak ada kantongnya karena ketika kamu pulang gak pakai kantong karena semuanya akan kau tinggalkan semuanya suka atau tidak suka boleh gak pengen ganti warnanya merah gak bisa putih nah beli kita ngomong anak kantong ya beli anak kantongnya ya apa yang mau dibawa sepesar pun tidak kau bawa ditinggal semuanya politiknya juga belum tentu oleh anak cucu digunakan untuk kebaikan kebaikan gak tentu kok kalau engkau ingin menentukan harta untuk kebaikan sekarang kau tentukan jangan kau serahkan pada anak cucu gak ada yang menjamin habis buat main judi buat kawin lagi judi lagi kawin lagi judi lagi iya biara kubur juga bukan bercendo buat gencingin kuburan kamu kok iya tegak kok iya ada gak bapaknya mati anaknya gak ikut mandin nyolat nyongkelin lemari berbuatan sertifikat ada gak itu terganti apalagi kita nabi muhammad mati mana sahabatnya lagi rapat disakif abad isa dia sama kan kita kan artinya gak usah ngayati tinggi tinggi lah rasulullah sebagai teladan kita mana para sahabatnya lagi rapat sakit baban sahaja rapat rapat khilafah ya kalau anak kita kan sama lagi berbut nyongkelin sertifikat kan ya lemari sertifikat tetapi saya ingin mencoba menjelaskan supaya kamu jangan sakit hati ada satu alasan kenapa nabi meninggal gak ada yang ngurusin mereka rapat dalam sistem ilmu tata negara bahwa tidak boleh ada setang dalam pemerintahan ini gak usah sehari dua hari satu jam saja bisa bubar negara makanya aturannya itu adalah presiden dan wakil presiden tidak boleh naik pesawat bareng-bareng itu protokolernya yang kalau jatuh presiden dan wakil nyamat semuanya dalam beberapa jam memang menteri pertahanan otomatis jadi presiden atau menteri dalam negeri atau menteri luar negeri atau menteri kehakiman dan sebagainya tapi kan kurangnya berapa jam itu kan bisa bubar negara jadi ada alasan kalau saya bahwa para sahabat itu tidak boleh ditunda ada yang usul eh sudah urusan khilafah mana nanti ini nabi eh gak bisa ini penting iya sudah gak usah urusan sana ini urusan bagaimana itu paham gak ini untuk membesarkan hati saya supaya saya jangan ngenes membesarkan hati saya jangan ngenes gitu ya jadi saya tidak menyalahkan abu bakar menyalahkan uman karena mereka paham mereka para politisi ulung ya paham dia gak bisa itu segampang mandikan mayat terus segampang siapapun bisa tapi ini gimana negara karena konfliknya sangat besar sekali berbut kekuasaan ada opsi kuresh opsi ansor opsi muhajirin dan lain sebagainya itu lah persoalannya oke jadi itu semuanya adalah titipan Allah semuanya jadi kalau titipan itu kalau yang punya datang diminta lagi dikasihkan enggak Pak Rahmat punya usaha titipan sepeda motor karena rumahnya ke jalan raya eh yang ada kan Pak Edi ya jadi dari kamu kan naik sepeda naik motor mau ke Bandung kan gitu kan dititipkan disitu di perpatan kan juga motor-motor mau ke Bandung mau ke bus kan itu atau disini kaji masrur tuh titipan sepeda motor yang berbangan dua dari segala macam motor naik bus ke Jakarta itu sehari kan 5 ribu nah ketika yang yang punya datang kartu diserahkan nih kartunya diambil dikasihkan enggak kalau yang punya titipan itu nangis menjerit-jerit menahan motornya tebalah diambil gila gak orang nah sekarang saya tanya ketika sesuatu diambil kenapa kamu nangis ketika istrimu diambil kenapa nangis ketika anakmu diambil kenapa nangis kenapa berarti kamu gila gak jujur aja iya saya gila ya iya itu persoalannya jadi kita ngaji rasa semacam ini iya iya selama ini saya dikacau balau kalau begitu saya percaya titipan bohong dong begitu hanya basah-basih aja selama ini kok hanya basah-basih iya titipan Allah ya nangis tapi anak kesayang ya itulah dia istri kan masih cacap gelita iya nanti dikawin orang lagi aduh urdud kula syai'in ilaiya kembalikan apa saja kepadaku usmiru biadaiya akan ku kembangkan sehingga berbuah berhasil berkembang dengan tanganku dan juga ku tambahkan ku kembangkan ku tumbuhkan bikarami dengan kebaikanku dengan kemurahanku dengan kedermawananku aslim kula syai'in serahkan semua saja aslim ilaiya serahkan semuanya kepadaku ya Allah ku serahkan semuanya kepadamu sebagai pemilik yang hakiki adalah engkau terserah engkau hartamu sawahmu mobilmu jasadmu rohmu semuanya serahkan Allah teslam mengkul disyai'in engkau akan selamat dari segala sesuatu tidak akan ada yang bisa mencilakakan dirimu apabila kau serahkan semuanya kepada Allah aku serahkan urusanku hanya kepada Allah semuanya ya harus keadra sawah saya gusya Allah anak dia gusya Allah rabbi dia gusya Allah diberi ben ya wesh itu ke teman emang enggak 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 selesai kok tega ya harus tega harus tega ya sudah i'lam anna abdi al-amin ketahuilah bahwa hambaku yang dapat dipercaya yang menjadi kepercayaanku abdi al-amin al-ayya huwal ladhi radda siwaya ilayya dia akan menyerahkan kembali apa saja kepadaku apa saja selain ku semuanya terserah Allah ini yang puasa adalah Allah termasuk mana yang boleh kau pakai dan mana yang tidak boleh engkau pakai semua fasilitas yang kuciptakan aku yang menentukan bukan siapa-siapa bahkan rasul-rasulku nabi-nabiku tidak aku beri hak untuk melarang siapapun untuk menikmati fasilitas ini aku yang menentukan itulah makanya halal dan haram adalah hak priogratif Tuhan semua arti kanjeng nabi Muhammad ditegur oleh Allah ya ayuhan nabi yu lima tuharrimu ma ahallahullah kenapa kau berani mengharamkan sesuatu yang kuhalalkan nabi Muhammad ditegur apalagi kamu parahmat mengharam mengharamkan anak kajak semangisipan Allah yang menentukan boleh dan tidak boleh ada ya ayah Allah kita mah tugasnya hanya mengikuti apa yang dilarang kalau yang disuruh kerjakan nabi tidak mengharamkan hanya menyuruh dan melarang negara boleh melarang nikah usia dini anak-anak melarang tapi tidak boleh mengharamkan paham dikit-dikit negara boleh menyuruh belajar dua belas tahun tapi tidak mewajibkan paham gak iya ini persoalannya atas dasar apa manusia biasa seperti saya kok berani mengharamkan mengharamkan saya siapa sih karena kan bukan apa-apa selagi alam ini selagi pondok ini saya yang membangun saya menentukan supaya yang boleh masuk supaya yang kita dong betul gak satan di depan kata saya itu teman saya pak edi silahkan masuk gak bisa bu ya ini pandemi saya pecat kamu sekalian yang berhak melarang itu saya disini otoritas satu contoh saya tidak sediktator itu oh begitu siapa yang boleh masuk sorga neraka siapa yang boleh masuk sorga urusan apa kamu melarang orang masuk sorga namanya punya siapa sih eh kadang-kadang memposisikan dirinya lebih tinggi dari Tuhan gak bakal bisa masuk sorga itu orang kapir luangnya sorga milik kamu kamu sendiri yakin gak masuk sorga gak sadar kadang-kadang dikiranya Tuhan tuh adeknya barangkali iya ditongur-tongur ini persoal yaudah hak negatif Allah kalau memaafkan ya boleh saja kalau menghukum boleh saja ayatnya kan dibaca setiap tahlil betul gak tapi sekalipun begitu tapi ada kalimat ungkapan yang indah biadikal khair walaupun begitu aku yakin Allah engkau maha baik enak banget segitu indah yang gak paham selamanya kau paham apa biadikal khair di tanganmu ada kebaikan gitu biadikal yang ikut tetap yang tangannya pandangan khair kebagusan berarti engkau di tanganmu ada kebaikan itu sekalipun 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 aku yakin kau maha baik iya Pak Edi sekalipun Pak Edi sekarang lagi susah iya mobil lagi digadeng iya isi lagi sakit iya tapi sekalipun begitu saya yakin Pak Edi baik sama saya kok selalu 10 juta aja dia kan begitu lagi ngolok lagi membujuk Allah kendatipun kau berkuasa mutlak apa saja bisa menghukum orang bisa memahamkan bisa memberi jabatan orang bisa mencopot jabatan bisa yakin kau maha baik gitu taslami kudish iklam anna abdi ketahui lah bahwa hambaku al-amina aliyya huwa ladhi radda siwai ilayya undur ilayya lihatlah aku lihatlah aku ini lihatlah aku lihatlah aku bagaimana aku membagikan rejeki rejeki kamu itu taro al-ta'a wal-man'a ismaini kau lihat mengabulkan doa dan menolak doa adalah dua isimku dua namaku dita'rifat dita'aruf ya alaika supaya engkau kenali al-qabdu dan al-bastu adalah al-basitu dan al-qabidu adalah dua sifat milik Allah artinya aku tetap punya kuasa mutlak untuk menerima atau menolak permohonan permohonan itulah makanya saya sering mengatakan ketika engkau meminta sesuatu kepada Allah apa saja disamping engkau bersungguh-sungguh memintanya n-dp-n-dp tawadok ya kan dengan tetesan air mata berlinang bangun tengah malam ya itu penting tetapi ada yang lebih penting lagi yaitu persiapkan dirimu supaya engkau dilihat Tuhanmu engkau layak untuk diberi itu yang paling penting terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik demikian tadi Sobat Tema TV kajian hari pertama kita di hari kedua Ramadan 1442 Hijriah yang telah disampaikan oleh Guru Mulia Kitab Buya Syakur Yassin MA mencari Tuhan dalam kajian kitab Ra'atullah dan kita masih punya waktu kurang lebih satu jam ke depan untuk mendiskusikan apa yang sudah disampaikan oleh Buya Syakur pada kesempatan hari ini dan oleh karena itu tentu saja pada bagian ini kita langsung akan bergabung dengan Sobat Tema TV yang saat ini sudah berada di virtual untuk mengadakan dialog atau juga hal-hal yang mau disampaikan dari apa yang Buya Syakur tadi disampaikan dalam kajian pada hari ini baik kita langsung buka saja ke virtual yang pertama atau peserta virtual yang pertama mohon diperlihatkan ke rekan operator ada siapa saja ya rupanya dari Austria ini selalu mengikuti kita ini Teh Lita baik Teh Lita oke sama hari kedua juga ya ini siang apa malam hari disana nih sebentar sebentar Teh sebentar baik disana malam apa siang nih Teh oh pagi pagi ya berapa lagi sahur berarti ya pagi sahur ya sudah sudah sahur sebentar suaranya belum muncul nih Teh sebentar Teh mana suaranya nih oh baru terbit matahari nampaknya Austria itu kata orang Arab namanya Nimsa 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 itu Austria sebentar Teh belum muncul suaranya ini ini pegunungan Alphen yang di belakang ini ya bisa muncul gak suaranya second operator sebentar Teh sebentar kalau gambar sudah diterima dengan baik tapi untuk ini sound atau vokal belum kita bisa terima ya sebentar nah saya ingin juga kabar ingin tahu kabar yang update up to date begitu dari Austria walaupun tidak langsung dari Wiena ini disana ada ada Teh Lita Daubrunsch saya gak bisa nyebutnya tapi mungkin begitu cara bacanya kenapa oh iya sebentar ini ada sedikit masalah jadi studio kita akan restart dulu karena ada sedikit gangguan dari teman-teman operator yang ada di studio dan sekali lagi kepada Sobat Tima TV yang saat ini berada di virtual atau juga yang saat ini ada di sini di Pondok Pustana Janampingan bahwa sejak hari ini di Ramadan kedua kita akan mengadakan kajian kita beruat Allah dimana pada inti temanya adalah tentang mencari Tuhan dan tentu saja bersama guru mulia kita Buya Syakuryasin MA kemudian kurang lebih satu jam Buya menyampaikan atau membacakan kajiannya dan setelah itu satu jam ada diskusi baik melalui virtual dan juga rekan-rekan yang saat ini berada di studio kita berikan waktu untuk bisa mendialogkan apa yang kita paparkan pada kesempatan siang hari ini dan setiap hari berlangsung dari pukul 14 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat oke sebentar masih ada bimbo atau hal-hal lain yang mau disampaikan tentang kajian kita pada hari ini dipersilahkan dengan siapa Kang Im Monggo barengkali ya ya silakan sebelum ini virtual masih lama masalahnya masih ada masih virtualnya gimana silakan Kang Imron Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama saya ingin menegaskan menyampaikan atau menegaskan rasa syukur yang luar biasa karena hari ini bisa kembali ngaji bulan kuasa pembulan-bulan kuasa ini dan kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah tentang orang hatinya bahasa jawanya orang hatinya 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 tapi kan orang hatinya orang hatinya apa ya Kang Maman bertanggung jawab nih bahasa Indonesia apa orang hatinya orang hatinya mung baik mung baik hanya saja sulit sekali untuk bisa merasakan bagaimana kita ini menjadi hamba yang bersungguhnya secara alasimah tapi ini artinya masih dirunganu, gotokan gitu tentang masalah ini misalkan tamliku nafsaka fa'anafkuali kuha wala tamliku jasadaka fa'ana sawaitu dan seterusnya itu logika masuk ya iya, iya termasuk kalau kita berobat ke dokter bahkan yang kandrang sebelum nanti sekutu molekus akhirnya kan akhirnya tetap penggiri, anghel pisan untuk bisa memuji Gusti Allah dokter maning, obat kemudian yang kedua tentang pada zaman Rasulullah saya membaca buku menurut sumber buku tersebut ditulis oleh Nurul Qalimhajid bahwa Prof. Dr. Mughul Qalimhajid bahwa pada zaman Rasulullah sesungguhnya yang menjadi tentara adalah para sahabat nabi itu katakanlah belum punya tentara tentaranya adalah ya semua sahabat nabi itu dan belum ada yang namanya hubungan bilateral multilateral dengan negara lain dan seterusnya tidak ada hubungan apapun tentara juga tidak ada gaji seperti sekarang ya ada gajinya dulu penghasilannya atau gaji tentara ya dari Pogonimhajid itu sendiri nah ini barangkali barangkali ketika orang itu murtad sehingga dianggapnya sebagai disersi atau keluar dari barisan perang karena setiap individu memang tentara nah ketika ada orang murtad barangkali dianggap sebagai disersi apakah begitu sehingga kemudian ada keputusan hukum di dalam kitab-kitab kuning itu ada kata-kata fast safe kalau meninggalkan sholat misalnya seperti itu nah itu dua hal yang melitik terus terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dua poin ya oke jadi saya sudah cukup bahagia ketika Mangim menyatakan logika saya paham bahwa semuanya milik Allah diambil kapan saja Allah yang menentukan dan kita harus ikhlas semuanya itu iya logika masuk tapi di hati ini masih menolak terus kan gitu lumayan ketika sudah bisa masuk otak berarti sudah ada kemajuan kapan masuk ke hatinya ya kapan-kapan lah halepannya besar ya ingin masuk otak aja dulu nanti lama-lama kan turun ke hati kapan ya Allah gak tahu ya mudah-mudahan secepatnya lah ya jangan sampai nunggu 10 tahun ya kira-kira dua kali kholwat lagi lah di utam gitu masuk ke hati gitu jadi dari kasusnya apa seperti ini orang yang memahami agama dengan logika tapi belum masuk masuk ke hati ini statusnya sebagai muslim kalau yang sudah masuk ke hati sebagai mu'min itu bedanya ketika beragama dengan logika namanya muslim ketika beragama dengan kalbu itu namanya mu'min terus jadi muslim kan semayang kan kuasa kan iya gitu maka itulah para sahabat nabi pernah datang ya orang arab lalu mereka memproklamirkan bahwa ya rasulullah kami sudah beriman kan ditegur oleh ala al-quran balkulu aslama sebaiknya engkau mengatakan kami telah berislam jangan bilang beriman baru berislam alasannya apa walamma yadkhulil imanu fi kulubihim karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka kalau agama ini sudah masuk ke hati namanya mu'min kalau baru keakal saja baru sholat kuasa jakat itu baru muslim jadi levelnya itu gimana muslim dengan mu'min itulah makanya setiap Allah memerintah dalam al-quran yang dipanggil bukan ya ayun ladina aslamu tapi ya ayuh ladina iya karena yang siap melaksanakan itu yang beriman itu saja tetapi itu pun satu perjalanan hidup ya memang kita tadinya tidak tahu lalu tahu lalu antara percayaan tidak percayaan dengan logika itu proses ya tapi ketika mang im sudah mengatakan logika saya menerima ya sudah alhamdulillah itu satu kemajuan tinggal nunggu kapan saatnya tinggal mengendap dari otak ini kapan turun ke hatinya itu kemudian orang murtad dibunuh itu sebetulnya tidak ada dalam al-quran dan nabi juga tidak pernah membunuh orang murtad tapi tidak tahu lah pertama kali karena murtad pada jam merasukkan pribadi orang per orang ya tidak berskala besar nah terjadinya kemurtad dan skala besar itu ketika nabi meninggal dan digantikan oleh Abu Bakar itu sampai terjadi peperangan harburita hukum aslinya ya kenapa katanya laikulafidin tidak boleh ada paksaan berarti masuknya tidak ada paksaan keluarnya masuk boleh bebas itu keluarnya gak boleh gitu ya namanya bukan laikulafidin juga gitu Yusuf Kartawi juga ditanya mufti ya mufti di Abu Dhabi karena Yusuf Kartawi kenapa orang murtad dibunuh ya kalau tidak dibunuh nanti umat islamnya habis selama itukah kita meyakini islam harus dengan kekerasan tapi tidak pernah melakukannya itu di apa di Quran kan tidak ada yang murtad itu orang Yahudi yang murtad siapa namanya itu buberak di bunuh enggak tapi gak pernah bubunuh itu pada perang Abu Bakar karena itu mengacam kedaulatan mengacam bisa bubar negaranya itu muncul hadis anabi hurairata radjall'ana kol kol arsu Allah bahwa ada hadis mengatakan umir tu'an uqadil anna shatayakulu la ilah illallah wana muhammad rasal rasulullah wuyukimu sholat wayutuzakat itu saya diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan la ilah idallah muhammad rasulullah lalu sampai mereka sholat sampai mereka zakat kalau tidak saya perangi gitu ini bagaimana itulah makanya hadis ini membolehkan umat islam menyerang negara manapun gak ada langkawan langkawing 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 serang dirampasin semuanya iya semacamnya iya semacam itu ya isis kan begitu isis kan begitu iya sekarang direbut-rebutin gitu diserbo suku izidia itu diserbo lagi dalam keadaan dah diserbo ditanggapin perempuan dijual-jualin iya ya dulu pun memang walaubagaimanapun tradisi dunia pada waktu itu belum ada PBB iya kan belum ada undang-undang negara juga belum ada batasnya majapahit batasnya mana sampai ke pajajaran gitu iya dulu ya runang menang iya yang kuat yang berkuasa kapan saja boleh saja menyerang negara orang dulu kan begitu gak ada batasnya iya asal tunjuk-tunjuk punya gue punya gue punya gue kan gitu gak ada batasnya belum ada apa namanya resiprokal belum ada multilateral belum ada bilateral belum ada batasnya belum ada keluarga negara belum ada kalau itu kan baru setelah renisansi di Perancis kemahaman kebangsaan dulu kan gak ada nah yang pertama mengikat itu bukan kebangsaan keagamaan itu baru muncul sedangkan Muhammad dulu mah yang agama enggak kebangsaan enggak bawahnya siapa saja gak ada paspor kok dulu mah gak ada visa gak ada gak ada geduta besar yang belum ada ya selesai selesai di tengah jalan juga kamu dirampok orang gak ada masalah ya pergian gak pulang kemana yang gak tahu dirampok di jalan gak tahu polisi juga gak ada biang jadi begitulah kira-kira apa temennya ya saya kira umat lisa mesti sadar kembali masa orang pindah agama dibunuh masa tidak sholat dibunuh masa tidak puasa dibunuh ya habis begitu nantinya ya jadi ya pakai logika masa orang sholat dibunuh orang 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 Indonesia yang mengklaim agamanya Islam oke lah gak usah 280 200 juta aja lah yang sholat berapa dari 200 juta yang tahu ilmunya berapa yang sholat yang benar ada berapa yang bolong-bolong berapa habis dibunuh semua ya jadi sama sekali kita jangan mengatakan Islam itu agama yang kejam karena memang hidup pada zaman yang tradisi dunia waktu itu seperti itu jangan sampai tradisi dunia itu lalu diabadikan sebagai ajaran agama makanya sekali lagi saya ingin keputusan-keputusan hukum fikir itu seharusnya selalu direvisi karena dunia terus berkembang bergerak undang-undang dasar aja bisa direvisi dulu ibadah haji itu harus dari yalam-lam kemudian apa kemudian dari mana lagi pirali dan sebagainya dari jedah gak ada namanya mikpat makani jedah itu gak ada gak boleh dulu jaman nenek saya itu kalau ikhram ya langsung dari rumah sini sudah pakai ikhram iya kadang-kadang kita melatih udara kan kita masuknya bagian timur masuknya dari yalam-lam gak ada ikhram mulai dari jedah di istihadi sekarang sudah setuju kerajaan saudara oke bisa sekarang karena dulu tidak diprediksi bahwa jedah akan menjadi pintu korban internasional betul gak kan semacam itu ya iya kemudian senggolan dengan perempuan batal dengan istri batal budunya berarti gak bisa nanya kaji direvisi gak masa Allah tidak memprediksi tidak bisa memprediksi bahwa nanti zaman akhir orang ibadah haji jumlahnya jutaan masa Allah tidak bisa memprediksi kalau ya senggolan itu membatalkan budu memegang istri membatalkan budu berarti gak bisa naik haji berarti kan kontradiktif gitu masa Allah tidak memprediksi yang tidak kemudian hari berarti kan pasti gak awlamastu munisa pertanyaan kalau kulit itu bila hijabin bila hailin bidunia hailin itu batal kemudian kan perlu ditinjau kembali itu kita tidak punya kebenanian dia udah aja gitu dan namanya kitab kuning itu pilihan pribadi itu personal kok tidak bisa dipaksakan untuk dalam bermasalah bernegara kitab kuning membolehkan perempuan dikawin apalagi sudah 9 tahun 8 tahun baru lahir saja boleh kok masih orok juga boleh dikawinkan kitab kuningnya tapi negara kan melarang mananya kau ikuti ya aturan negara dong yang sudah diratifikasi oleh apa namanya oleh DPR ya ada yang maksa kawin masuk penjara siapa namanya itu secara kebebasan apa salah dia mencurit tidak dia ngawin anak yang masih sekolah yang umurnya belum boleh kawin masuk penjara tapi kitab kuning yang gak ada lusana kitab kuning negara Indonesia undang-undang undang-undang yang kensaati tapi kalau kitab kuning itu lusana pribadi itu mah suami bilang antitolik kamu saya cari laki-laki bilang gitu jadi gak ya gak jadi kita harus kebebasan kekuasaan laki-laki mencerai dengan mulutnya dicabut oleh negara harus diadili harus diproses pengadilan iya kalau ngediakan pengadilan ya kamu tidak dapat surat duda kamu tidak bisa kawin lagi istrimu juga gak bisa kawin lagi tentangnya mana surat caranya ini aturan ini undang-undang ini orang-orang gak paham dikiranya fikir itu bukan undang-undang itu kajian pribadi yang berbeda dengan imam yang lainnya yang ini bilang halam ini bilang halam ini bahasa bilang tidak bahasa itu terus gimana belum diundangkan itu baru wacana-wacana jadi begini kitab kuning itu kayak wacana lah iya gitu diundangkan aja dulu termasuk apapun yang kau inginkan ya jangan jadi hakim sendiri ya kan begitu ada undang-undangnya di undang-undang silahkan gitu jadi artinya kita kembali lagi persoalannya bahwa tidak masuk akal masa orang murta dibunuh masuk islam dibunuh gak oleh yang ditinggalkannya kalau keluar lagi dibunuh gak iya tidak sholat dibunuh tidak puasa dibunuh tidak jakas dibunuh ih hadis banget ya apa itu mah hanya pendapat seseorang silahkan saja saya tidak yakin Tuhanku sekejam itu dikit-dikit bunuh iya kan begitu jadi ujung-ujungnya insyaallah saya doakan Mang Im sekarang dengan menyatakan logika saya menerima tapi hati masih sering memberontak jadi sudah sah jadi muslim tapi perlu ditingkatkan supaya betul-betul menjadi seorang yang beriman makasih tidak ada kata orang adingi hilang kata itu baik satu penanya dari studio sudah ditanggap oleh Buya dan sekarang kita kembali ke virtual saya masih coba kembali ke ke Austria dulu deh ingin tahu kabar terakhir di Austria pagi ini ramadhan di sana seperti apa silahkan Teh barangkala juga ada hal yang mau disampaikan ke Buya suaranya tidak ada juga sebentar belum keluar suaranya ah iya sudah ada sekarang silahkan Teh kurang keras suaranya dari sininya di feed feed innya dinaikkan siap bisa-bisa terdengarlah sedikit satu minoritas ya dan tempat saya sendiri tidak ada satupun masjid ataupun sholah ya yang orang muslim pun bisa dihitung dengan jari gitu jadi rumah saya ini ya saya jadikan sebagai muslim atau seperti masjid saja gitu dan yang saya mau tanyakan ini Pak Bapak K.H.J. Buya juga dari teman saya yang di Eropa sini juga pertama pertanyaan dari teman saya teman saya itu sudah usianya 60 tahun ke atas apa dia itu apa namanya untuk puasa Ramadan apa namanya tidak bisa melaksanakan dikarenakan memang satu usia sudah 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 60 ke atas terus mungkin fisiknya juga mungkin kurang kuat gitu jadi apa teman saya itu untuk menggantikan puasa atau mengkodokan pun juga tidak mungkin apa temanku itu bisa digantikan dengan fidyah atau bagaimana ya apa namanya untuk menggantikan puasa Ramadan itu terus atau karena di Eropa kita tuh untuk membayar jakat atau fidyah atau apapun gitu ya karena jarak dari kedutaan besar atau konsulat di Eropa sini itu jaraknya jauh gitu nah terus alternatif ya kirim ke Indonesia apa itu sah atau bagaimana ya ya baik ya sudah ditangkap poinnya jadi kesimpulannya begini kalau sakit sakit atau pepergian itu boleh tidak puasa tapi nanti dikodok tetapi bagi orang-orang jombok yang sudah tidak mau berpuasa itu tidak mengkodok lagi hanya saja setiap hari dia harus bayar fidyah waladzi yang yuti kunahu fa fidyatun to'amu miskin berapa banyak sih fidyahnya orang miskin kita jangan dengan berdasarkan keputusan yang disamaratakan itu sangat subjektif sekali satu orang miskin yaitu standarnya dengan kemampuan orang yang jombok ini kalau orang jomboknya serang miliar di uangnya banyak ya jangan 10 ribu dia gak pernah makan di warteg masa ngasih dia di warteg lu makanya dimana di utramandari ukurannya utramandari sekali makan berapa 500 ribu berarti satu kali makan satu hari bayarnya 500 ribu tapi kalau dia seorang petani buruh tani seharinya dapatnya 100 ribu ya makanya di warteg yang 15 ribu berapa kalau dia sudah tuaf dia 20 ribu 15 ribu saya sendiri makan berapa makannya murah saya istri sama anak dua sebulan hanya sejuta setengah saya 50 ribu masak sendiri tapi banyak perkat juga itulah makanya nanti tetapi satu orang itu satu orang miskin tapi kalau dia memang orang kaya ingin menambah dengan kesunahan silahkan lebih baik jadi bukan satu orang miskin tapi karena saya orang kaya saya 10 orang miskin yang ukurannya 50 ribu sampai 10 orang 500 begitu makanannya di padang 10 orang silahkan kalau kaya sekali silahkan satu orang silahkan itu lalu gimana udah jompo yaudah kodonya hanya vidya saja nah kemudian ada lagi kasus saya tambahkan sebenarnya jadi jadi yang orang yang tidak mampu itu artinya di luar alasan sakit di luar alasan perjalanan dia sakit juga tidak dia dalam perjalanan juga tidak tapi dia tidak mampu untuk puasa karena usia sudah lanjut bukan karena sakit bukan yang dia sehat kok cuman usia lanjut gak kuat dia tidak berpergian ada di rumah saja jadi di luar apa namanya karena marit awal safarin faidat itu kalau sakit seperti itu nah tetapi kalau seandainya orang hamil itu sakit juga tidak berpergian juga tidak tapi juga tidak sebetulnya semak hanya ada kekhawatiran ini kalau puasa orang hamil itu dikhawatirkan nanti bayinya kurang protein ya kan bisa cacat dan sebagainya kecerdasan menurun oke boleh tapi ini nanti dikiaskan dengan orang sakit ya kan kalau untuk bayinya maka dikiaskan dengan orang sakit tetapi nanti orang hamil mempertimbangkan janin itu dia bayar fidyah dan juga dikotok iya tetapi kalau dia benar-benar sakit sakit artinya yang dikhawatirkan adalah dirinya karena lagi hamil kalau puasa bisa sampai sampai cilakah dan sebagainya nah itu kalau dirinya hanya kodok saja tidak ada fidyah menyusui juga sama kalau yang dikhawatirkan itu berangkali bayinya kurang gizi masa bayi apa namanya ibunya puasa susunya apa yang keluar pahit kan rasanya iya kurang protein kurang vitamin kurang nutrisi kurang segala macam makanya puasa tapi demi untuk kesehatan anaknya di situ dia wajib mengkotok tapi juga bayar bayar fidyah saya kira itulah peluasannya makasih untuk kasus ini bu ya seperti di Austria itu kan ke siapa fidyahnya itu memberikannya ini kan apakah ke non muslim bisa fidyah syakat itu miskin bukan miskin muslim miskin mau beragama orang miskin makhluknya Allah juga kok gimana lagi apakah menolong orang harus muslim kalau ada non muslim lagi tenggelam di sungai tulung kita tanya agama kamu apa yang ada urusan yang itu ngasih orang miskin ya siapa miskin depan kamu itu jangan anda meyakini bahwa saudako pada non muslim tidak ada pahalanya dari mana pikiran begitu eksklusif banget sih ini perlu kita perangi masa nolong orang non muslim tidak ada pahalanya waktu tsunami di Aceh orang Amerika bantu gak bantu picik loh kalau begitu orang Jepang bantu gak bantu orang Australia bantu mereka agamanya apa non muslim misalkan kalau ada negara Kristen kena bencana lu bantu gak bantu tidak ada pahalanya kalau pikiran semacam itu percayalah jangan berharap Allah akan menolong kamu terima kasih baik terima kasih teh mudah-mudahan juga sudah jelas pencerahan yang sudah diberikan oleh Buya dan sekarang kita ke virtual yang lain dan sudah raise hand disana ada Cucun Lestari Ibu Cucun Lestari dari mana ini Ibu Cucun unmute nya mohon di touch lebih dahulu halo Assalamualaikum Cucun Lestari dari mana di mana Mbak Cucun saya dari Serang Banten oh Serang Banten silahkan apa yang mau disampaikan Cucun Cucun Lestari bukan Cucun silahkan ingin bertanya Bu ya mohon maaf kalau pertanyaannya di luar pembahasan hari ini jadi begini Bu ya saya kan seorang mahasiswi IAT yang di Jakarta ya Bu ya jadi rencana saya itu ingin meneliti tentang tofsir kontekstual seorang pemikir Islam di Indonesia gitu nah saya itu saya tertarik sama isi ceramah-ceramah Bu ya di Youtube itu kan banyak sekali ya nah disini saya perlu mencocokkan gitu teori dengan metodologinya kalau boleh tahu apakah ada riwayat pendidikan dalam bidang tafsir Bu ya secara formal atau non formalnya kemudian dalam ceramah-ceramah Bu ya dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dalam ceramahnya Bu ya merujuk kitab tafsir apa saja ya begitu terima kasih Bu ya saya kira langsung ke Bu ya jadi beliau ini ingin menulis sebuah katakanlah skripsi atau makalah tapi untuk kuliah iya untuk kuliah tapi kemudian merujuk kepada ulama-ulama terkemuka Indonesia yang dipilih adalah Bu ya konsep orar ya begitu ya tinggal datang ke sini aja oke di sini ada tempat gini apa ada nggak usah barang gratis nanti ketemu sama Pak Ibnu di sini iya hubungi Pak Ibnu aja welcome you are welcome ya sehatan kita atau kalau mau ya bisa semalam sentuh ya di laut bisa nah begitu bisa nyetir secara personal lah begitu Mbak Cucun ya 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 ditunggu kapan-kapan atau nanti selah lebaran aja sekarang mau belum pasang kagok sekarang mau nggak boleh masih jauh iya 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 ditunggu ya kita jemangnya silahkan oke dibantu dibantu gitu Mbak Cucun ya belum bisa dijelaskan sekarang tapi nanti secara personal aja baik kemudian ke virtual yang lain ada siapa lagi mohon diperlihatkan untuk rekan operator ada siapa lagi yang akan kita ajak untuk diskusi pada siang hari ini oh iya baik ke Pak Nanang Ruhiat ini nampaknya siang malam standby terus nih nampaknya nggak pernah mati nih silahkan Mas Nanang Ruhiat ini nampaknya masih di tempat kerja ini silahkan Mas Nanang baik terima kasih Bu ya Assalamualaikum 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 tadi ya berbeda sekali ya semuanya milik Allah ya jadi penyadaran kita gitu ya kadang saya bekerja gitu niatnya sih rilaih ta'ala gitu ya menarik kena Allah ta'ala gitu ya tapi kan digaji gitu kalau nggak digaji begitu nggak digaji nyikir juga gitu nah ini jadikan masalah abad ikhlas kita itu seperti apa bagaimana ya kalau kerja kan digaji gitu kalau nggak digaji mikirnya wah gimana kok nggak digaji padahal awalnya niatnya nilaih ta'ala jadi kita seolah-olah ya seolah-olah karena Allah gitu kita berjalan-jalan Allah gitu tapi kenapa ini nggak ya ini jadi penyadaran buat kita semua dari tafsir yang tadi terus satu hal lagi ketika Allah manggil kita untuk bertemu dengan Allah kita nggak siap ya pasti termasalah ini hutang dosa-dosanya masalah gimana ya ya walaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dua poin saya kira ini dari mas nenang tentang lilaih ta'ala tapi kemudian kita mengharap imbalan dan kedua tentang hutang-hutang yang ditinggal pada saat kita dipanggil oleh Allah gitu bu ya begini ini ada hadisnya ya apabila engkau punya niat baik dan bersungguh-sungguh ingin bayar hutang tetapi engkau sampai akhir hayat tidak pernah berkesempatan melunasi hutang itu maka orang itu akan dilunasi oleh Allah tapi hadis ini jangan bilang-bilang sama orang ya sebab ada orang-orang yang sengaja di 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 dikondisikan oleh Tuhan seperti itu supaya dia hidupnya selalu terharu selalu sedih supaya dekat dengan Tuhan supaya jangan sombong sengaja hutangnya dilunasi lunasin karena bagaimanapun sebabnya kita tidak melunasi karena Allah tidak kasih rezeki jadi yang salah siapa Allah tapi jangan bilang-bilang orang ya tapi jangan bilang-bilang orang Allah akan melihat hatimu bukan hidupanmu bukan berbuat hatimu hatimu baik pengen bayar kamu hanya Allah sampai mati Allah hundung saya rezeki apa dituntut gak mungkin Allah menuntutnya ya tinggal kita nanti tinggal cari advokat terus semuanya rezeki Allah engkau yang membagi engkau yang menentukan ya Allah bisa melunasi hutangmu dikasih rezeki tiba-tiba entah kesandung ada batu emas dijalannya kan gitu dijual lunas gak bisa saja kan terserah Allah bagaimana tapi Allah tidak memberi rezeki malah semakin berat semakin parah sampai meninggal sampai kau tidak punya apa-apa hutang sampai kain kavan aja gak bisa ngenes banget kan ya saya secara manusia juga terharu melihat orang susah semacam itu tetapi juga ada dua hal yang saya bedakan banyak orang datang kesini menceritakan kesulitan kesulitannya sampai buat makan saja susah ada yang saya terharu ya saya bantu uang sampai juga ada lagi tahu saya gak punya uang saya pinjem kok ya sengaja terharu tapi ada lagi orang cerita hati saya tidak tergerak kok hati saya tidak tergerak untuk menolongnya terus apa artinya bahwa hati pun juga dikendalikan Tuhan juga kok artinya bagaimana akhirnya saya menaksikan jangan-jangan orang lagi dihukum mungkin itu orang lagi dihukum oleh Allah jadi hati tidak bergerak yaudah saya tidak terharu yaudah gimana dia nangis ya nangis tapi saya tidak terharu kok jangan-jangan orang lagi lagi dihukum sama Allah jadi saya juga tidak boleh nolong dia karena belum selesai masa hukumannya kan gitu persoalannya itu kalau kita berikan bahasa bahasa semacam itu kemudian yang pertanyaan pertama begini semua milik Allah itu akidatan kita bekerja semuanya untuk Allah akidatan akidah bertani jadi pegawai negeri jadi tentara jadi polisi jadi tukang jadi buruh jadi semuanya hak ekotan itu kita bekerja untuk Allah ya kan tetapi juga syariatan tetap berlaku syariat itu bising kita gang kita dagang nah pada saatnya jatuh tempoh kuetansi itu janjinya akan dirunasi bulan April tanggal 1 sekarang tanggal berapa nih 13 Pak Edi wapun tak iamannya Pak Edi ini tanggal ini tanggal 13 seterusnya ini kan tanggal hiji kumaha tolong dong secara syariat saya punya hak untuk menanggi ini syariat kan begitu nah ternyata gak ada notanya seralisan saja pedinya umpamanya jadi umpamakan insya Allah panjang umur pedinya sudah sudah gak ada anak cucunya mana tanda buktinya gak ada ya ya gak bisa dibayari dong gak ada buktinya ya kenapa tidak ditulis secara syariat dikatakan kita gak bertransaksi dengan siapapun ditulis dong ya kan begitu ya tapi ada laporannya ini Buya bikin dapur ini ini habisnya sekian bukan sekian batu sekian habis sekian kan begitu semuanya sekian ratus juta ya kan Buya masuk dua ratus juta jadi masih kurangnya lima puluh juta kan ada notanya-notanya kan begitu ini syariat bukannya karena Allah bukan begitu soalnya jadi kita menjalani agama bertuhan yang maha esa semuanya untuk Allah tetapi dalam proses syariatnya ya tetap tidak bisa ditinggalkan lalu gimana nah itulah kita sering terjebak seorang yang hatinya mulia sebagai hamba Allah yang baik sekali semuanya untuk Allah tapi kamu melihat orang itu kayak orang serakah hubudunya terlalu masa jam sebelas masih buka toko masa sawah jam jam malam pergi ke sawah masa hubudunya keberlebihan banget entah dulu ini urusan syariat ya kan perlu sungguh-sungguh perlu semangat orang kerja kan begitu jadi untuk mengetahui apakah itu untuk Allah atau untuk dirinya atau untuk keluarganya jangan sekarang menilainya jangan ketika masih dalam proses tapi nanti kita menilainya setelah jadi uang dan uang itu ada di kantongnya sudah ada di miliknya sawah yang sudah panen dagangnya sudah untungnya sekian nah setelah jadi uang di kantong baru kita lihat untuk apa uangnya kalau dipakai buat naik ke diskotek buat ke karaoke buat ke nightclub buat ke hotel-hotel Alexis baru kita katakan hubudunya kan gitu ternyata uangnya untuk bantu kok bantu orang pakai miskin orang bantu nyumbang medrasa nyumbang mesin nyumbang segala macem beruntuk siapa dikerja nah iya jangan terburuk-buruk itu kan syariat kan dalam proses itu silahkan syariat jangan pakai hakikat itu hakikat itu terakhir nanti nanti akan Allah yang membuktikan bahwa semua yang aku kerjakan untuk Allah atau bukan ya jadi aturan syariat bukan hanya karena Allah jadi akhirnya masuk pakai absen lagi ya bukan pakai fingerprint juga anda salah anda dihukum ya kan gitu karena sanksi potong gaji jadi syariat tetap kita jalankan hakikat adalah urusan kita dengan Tuhan dan Allah yang akan menilai kalau syariat yang menilai manusia hakikat yang menilai adalah Allah sehingga mungkin seperti itu ya demikian untuk penjelasan yang telah disampaikan oleh Buya untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ranarwiat di Bekasi untuk selanjutnya kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan barangkali ada yang akan ditanyakan atau saya baca ini di apa nih ketika pikiran kita sudah sadar bahwa banyak Tuhan di hati kita dan kita sadar untuk menghilangkan Tuhan selain Allah tapi itu Tuhan selain Allah masih susah buat hilang tipsnya bagaimana Buya ini tentang iya maksudnya kita dalam hidup ini selalu memperhatikan mempertimbangkan bagaimana komentar orang bagaimana penilaian orang bagaimana sikap orang bagaimana tuntutan orang apakah itu sahabat apakah teman atasan bawahan anak dan istri itu semuanya adalah Tuhan Tuhan yang mengarahkan kita selainnya kamu kerja kerahkan karena tuntutan istrimu mau makan kalau enggak mencerai kan begitu yang mendorong bekerjakan istrimu anak-anakmu juga mempersalahkan kamu kenapa ayah tidak membiayai saya sekolah masa saya diterlakan begini dia nutut sampai kepada dicotosin bapaknya juga ada kok yang istri yang ngancam kita cerai kalau enggak udah udah goodbye selamanya atasnya juga ngancam ya ternyata siapa Tuhan yang lebih efektif Tuhan menjawab Allah atau atasanmu ya ternyata atas sama juga Tuhan juga kok ketika Allah yang menentukan kamu masih menyangkal tetapi kepada atasanmu terserah mana yang terbaik menurut bapak saya siap ditempatkan dimana saja kontraknya luar biasa siap ditempatkan dimana saja seperti Tuhan terserah mana yang terbaik katasnya eh kamu bukan jadi camat di kertas maya atau camat di syukra terserah bapak mana yang terbaik kok bisa menyangkal Allah kenapa Allah tidak bisa berarti Tuhanmu siapa sebetulnya mana yang lebih besar atas yang dimaksudkan seperti itu ya iya persoalan seperti itu dan ini sebenarnya perlu pembelajaran ya perlu belajar perlu serang pembebing namanya Mursi diarahkan begitu iya terlalu banyak Tuhan Tuhan di hatimu itu tidak ada Tuhan tidak ada kosongkan hatimu tidak ada Tuhan selesai setelah kosong baru ilallah masuk hanya satu Allah saja itu seperti itu jadilah itu ditiadakan semuanya jadi nanti prosesnya adalah sama seperti seorang dekorator interior decoration kita panggil seorang ahli dalam bidang interior decoration pak gimana ini ruangannya kira-kira bisa nyaman nih ini tanya begini oke pak kesekor tolong besok dikosongkan semuanya ya nanti biasa saya berapa cari inspirasi seperti apa tapi nanti pak dekorator ini jam ini jangan dipindah kira-kira disitu gak bisa dia punten gambar itu kira-kira oh gak bisa akan dikembalikan pak saya gak sanggup kalau engkau ingin dekorasi yang seutunya hasil pikiranku kosongkan ruangan ini jadi la ilah itu tidak ada Tuhan itu dikosongkan hatimu dari Tuhan apapun juga Tuhan atasan Tuhan bapak Tuhan mertua Tuhan istri setelah kosong nah baru illallah hanya Allah yang masuk dalam hati oke baik oke demikian tadi pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita di virtual melalui SMS ya dan kita akan beri waktu lagi satu penanya dari studio barangkali ada Pak Haji mau gak silahkan Pak Haji singkat padat gitu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya mau nanya ini Buya tadi saya juga merasa tersinggung karena bahasanya Buya orang nangis yang kayak begitu itu kayak dititipin motor itu kan termasuknya orang stress sementara saya pernah melakukan kayak begitu jadi maksudnya gini yang saya pertanyakan begini tangisan itu kadang-kadang ada beberapa macam Buya pertama yang yang pernah baru saya alami adalah kejadian mantu saya ketika malam-malam jam setengah empat lili telpon saya emak emasnya meninggal begini arti saya itu begini saya ngomong sama Allah beginikah keputusanmu artinya saya dapat saya bahwa ini keputusan ketika terjadi beberapa nangis itu bukan menangisi karena kecewa bukan tapi sudah saya terima itu tapi nangis yang berikutnya itu ketuon tidak Pak ketuon jadi ketuon itu termasuk orang yang setres bukan padahal dari awal pun sudah saya pastikan bahwa kematian itu bahwa inikah keputusanmu Tuhan oke lah saya terima tapi yang yang ada itu bukan ketua mandu meninggal saya paham pasti ketuon bersedih hati masalahnya baru kawin baru 2 tahun masih pengantian baru lagi di puncak kebahagiaan tiba-tiba direnggut seperti itu ya hal yang wajar kesedihan macam itu Nabi Muhammad sendiri juga ketika Khadijah meninggal nangis kok apa gak boleh boleh masa nangis gak boleh itu adalah kelengkapan ramuan formula perasaan manusia ada sedih ada takut ada kecewaan itu sengaja dibikin oleh Allah ya jadi kalau orang itu tidak diberi rasa takut wah ya abis lah ada macam dimajar gak takut sih jadi makan jadi rasa takut juga adalah untuk mempertahankan kehidupan kamu sendiri dikasih takut tapi yang penting takutnya tidak berkepanjangan iya sesagerak refleks kamu pun akan melompat lari menyelamatkan diri tanpa rasa takut ya kamu habis binasa lah jadi rasa takut dibuat sengaja untuk keselamatan kamu untuk survive iya kan ini bahaya takut nah yang bisa mencegah kamu tidak melacur karena takut penakit air itu penting takut itu ya ada harimau ada musuh datang ya kita bersembunyi itu sedih juga sama nah tetapi yang jadi masalah kan yang tidak boleh itu sedih yang berkepanjangan atau kesedihan mengklaim menyalakan orang lain sayangnya menyalakan lili silah cepri ben dari rabeku masa beli ngurusi laki ya enggak bener gitu mak masa laki darah tinggi sama sekalian kakabar ya iya silah sendiri cepri ben dia beli laki kan begitu itu yang enggak boleh udah jangan salahkan denis jangan salahkan nenangku hidup ke teman-teman ya terlalu banget dia apa hidup itu enggak rewel anaknya rupanya sakit diam aja enggak makan diam aja ya Allah ralakal banget ya mudah-mudahan ampun semua dosanya itu ya iya tapi kan ya Allah masa saya enggak bilang iya pasti dibantu kok berapa sih obatnya apa lopiten iya cimpas satin berapa sih harganya kemurah begitu iya diubah dibawa ke dokter ini kan enggak pernah bilang saya juga enggak tahu dia kena darah ting gitu 250 darah terakhirnya itu dan saya pernah sudah 227 langsung malam-malam kemana ke Mitra Plumbon Alhamdulillah langsung 240 menandok pulang yaudah sesambillah ya melalui apa relaxasi ya tubuh dan pikiran duduk pada sempurna ambil air wudu ya enggak usah dilap kepalannya biar sejuk kita sholat nah tetapi seperti itu lalu Nabi Muhammad sedih apa yang sedih dia tidak menyedihi karena kecewa istrinya mati bukan yang dia sedih itu adalah keterharuan dia betapa besar jasamu wah istriku paham enggak kita kematian orang seorang toko masyarakat yang diperlu masyarakatnya kan gitu tempat kita bertanya dan yang kita hormati meninggal dunia ya kita sedih bukan tidak bukan karena marah kepada Allah ya tapi kita juga akan keterharuan itu mesti tetapi tidak berkelanjutan berbulan-bulan nangis lagi nangis lagi itu nah kalau kesedihan yang berlarutan itu bisa mematikan juga percaya enggak istrinya mati suamanya nangis mati lagi iya nyusul kan banyak ya menyusul seperti itulah kita ikhlasnya jauh itu milik Allah kembali kepada Allah iya dan apakah yakin ketika diambil sesuatu itu berarti Allah tidak juga udah kita khususus nonton aja apapun yang diambil dari kita oleh Allah kita yakini sajalah ini pasti akan ada hal yang lebih baik itu saja selesai kan membesarkan hati ya mobil saya hilang Alphard ya berangkat aja nanti baby band ya seri 600 digantinya kan gitu semuanya seperti itu jadi artinya bahwa kesedihan yang semacam itu rasa takut semacam itu sama sekali tidak merusak akidah kita ketika hanya sekilas sekejap tidak bisa dihindari bagaimanapun juga kita kembali kepada kesadaran diri ya bagaimanapun juga saya juga apa namanya terkaget juga ya ada satu malam ada orang mencongkel tralis saya pakai lingis tralis bisa dicongkel pakai pasti lingis besar kan itu 60 juta suruh saya mencerit maling ada apa hilang ya kita juga kaget juga saya terharu juga ya melihat di sisi saya mencerit-cerit bukti apa lagi lokasi yang lebih banyak lagi berlipat-lipat lagi ya asal kita yang ikhlas atau paling tidak begini saja kita merekayasa pikiran kita sendiri yaudah anggap saja itu saudako barangkali kitanya kurang kurang dermawan kurang banyak ngasihnya yang selalu dikasih 5 juta saya kasih 100 ribu aduh barangkali ada kesalahan iya kan jadi setiap musibah apa pun yang letak pada diri kita itu jangan pernah menyalahkan Tuhan sebaiknya introspeksi saja barangkali kita punya kesalahan makasih itu saja baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati